Paris Saint-Germain mengumumkan rekrutan pertamanya pada bursa transfer musim panas ini. PSG meresmikan transfer Milan Skriniar. Skriniar gabung PSG dengan status bebas transfer. Beck berusia 28 tahun itu baru saja menghabiskan kontraknya di Inter Milan. Meski demikian, Skriniar diakini sudah sepakat dengan PSG sejak Januari. PSG memang sempat merekrutnya pada musim panas tahun lalu. PSG mengumumkan transfer Skriniar pada Kamis 6 per 7 sore WIB. Skriniar menandatangani kontrak sampai 30 Juni tahun 2028. Saya sangat senang jati bagian dari klub yang luar biasa ini, ujar Skriniar di situs resmi klub. PSG adalah salah satu klub terbaik di dunia, dengan pemain kelas dunia dan fans yang luar biasa. Skriniar meninggalkan Inter setelah 6 tahun bersama raksasa Italia itu. Selama memperkuat Nerazzurri, pemain internasional Slovaki itu mencatatkan 246 kali penampilan di semua kompetisi. Granit Xhaka akhirnya secara resmi meninggalkan Arsenal. Meski sudah hengkang, Xhaka menegaskan bahwa Arsenal selalu ada di hati. Gelandang asal Swiss itu sudah menjadi pemain Bayer Leverkusan dengan kontrak sampai ke-2028. Hal itu menandai berakhirnya perjalanan 7 tahun Xhaka dengan Arsenal. Xhaka bermain 295 kali bersama Arsenal dengan torehan 21 gol dan 29 asis. Dia turut menyumbangkan dua gelar Piala V dan satu Community Shield. Karir Xhaka di Arsenal penuh liku. Dia sempat menjadi kapten tim, namun berkelahi dengan fans Meriam Landen. Situasi itu juga membuat dirinya harus kehilangan ban kapten. Apa yang terjadi pada akhirnya tidak membuat Xhaka ciut atau pundung. Gelandang berusia 30 tahun tersebut malah tetap bermain dengan motot dan menjadi bagian penting tim. Xhaka juga meninggalkan ucapan perpisahan yang menyentuh. Dia menegaskan akan selamanya cinta Arsenal. Gunners, ini adalah sebuah perjalanan dan yang tersisa bagi saya adalah mengucapkan terima kasih, kata Xhaka di Instagram pribadinya. Saya telah menghabiskan tujuh tahun di Arsenal. Klub telah menjadi bagian penting dalam hidup saya dan tidak mudah untuk pergi. Tapi sekarang adalah waktu yang tepat untuk petualangan baru. Ada begitu banyak orang yang perlu saya ucapkan terima kasih para manajer. Tempat saya bermain, semua rekan satu tim saya dan staff di belakang layar. Manchester United sedang berupaya mendatangkan keeper baru dengan David Degia dilepas. Upaya ini pun mendapatkan peringatan dari mantan pemain Dwight Yurt. Manchester United sedang mengejar keeper intermilan Andreo Nana untuk menggantikan posisi Degia. Situasi dengan David Degia itu anggap melecahkan ya dari sisi Manchester United. Tapi mereka juga punya hak untuk melakukannya sih, katanya dilansir Metro. Anda tak pernah ingin karier panjang di klub sebesar itu berakhir dengan kekacauan. Saya paham bagaimana cara kerja klub-klub sepak bola ini, tapi saya juga bersimpati dengan pemain. United harus berhati-hati dengan harapan mereka. Anda tak akan memenangkan sarung tangan emas kalau bukan keeper yang bagus. Saya tahu dia bikin kesalahan dan beberapa di momen krusial. Tapi siapa sih yang nggak bikin kesalahan? Saya rasa keeper yang diinginkan Manchester United tak sebagus Degia, jati mereka harus hati-hati. Ada risiko lebih besar untuk mendatangkan siapapun keeper yang Man United incar ketimbang bertahan dengan Degia, imbuh Yurt. David Degia, 12 tahun, memperkuat Man United. Ia membawa setan merah memenangi satu titel Premier League, piala FA dan Liga Eropa, serta dua gelar piala Liga Inggris. Terima kasih telah menonton!